Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tengah menjadi sorotan setelah namanya terseret kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Terbaru, pada Kamis 5 Oktober 2023, Syahrul memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian. Menteri yang kini tengah berurusan dengan lembaga anti-rasuah tersebut merupakan kader Partai Nasdem yang ditunjuk menjadi Menteri Pertanian oleh Presiden Jokowi pada 23 Oktober 2019. Tercatat, Syahrul punya rekam jejak yang panjang di pemerintahan sebelum akhirnya masuk ke kabinet. Syahrul memulai karirnya di pemerintahan sejak diangkat sebagai pegawai negeri sipil pada 1980 di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan. Saat itu, Syahrul ditempatkan di Sekretaris Wilayah Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Syahrul kemudian ditunjuk sebagai camat di Bonto Nompok, Kabupaten Goa pada 1984 hingga 1987. Usai menjabat camat, Syahrul kembali bertugas di Sekwilda Provinsi Sulawesi. Di sana, ia menduduki beberapa jabatan seperti Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Goa pada 1991 dan Kepala Birohumah Setwilda Provinsi Sulawesi pada 1993. Hingga kemudian, Syahrul terpilih sebagai Bupati Kabupaten Goa pada 1994 hingga 2002 setelah bergabung dengan Partai Gulkar. Pada 2003 hingga 2008, Syahrul ditunjuk menjadi pendamping Amin Syam sebagai Gubernur Sulawesi pada 2003 hingga 2008. Namun kemesraan itu berakhir pada Pilkada 2007 karena keduanya sama-sama maju sebagai calon Gubernur Sulawesi. Syahrul yang berpasangan dengan Agus Arifi Nukman mampu mengandaskan pasangan Amin Syam Mansyur Ramli dan asis Kohar Musakar Mubakir. Pada Pilkada 2013, Syahrul bersama Agus Arifi Nukman lagi-lagi terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Meski pada pemilu 2019, Syahrul sempat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR dari Nasdem, namun dirinya saat itu tidak terpilih. Meski begitu, nama Syahrul masuk dalam jajaran Menteri Jokowi. Sudah malang melintang di pemerintahan sejak Orde Baru, Syahrul tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 20 miliar rupiah. Syahrul memiliki beberapa tanah dan bangunan yang tersebar di Goa dan Makassar, beberapa mobil dan motor mewah, hingga harta bergerak lainnya. Terima kasih telah menonton!